Intro Umi nih Umi gak ke spa atau ke restoran? Iya emang Umi mau ke spa cuma hampir dulu kesini. Ada apa Umi? Ada yang mau Umi omongin sama Rumana. Apa Umi mau ngomongin masalah kemarin ya? Kok jadi bengong? Enggak Umi, emangnya ada yang penting? Enggak, cuma Abah sama Umi pengen bikin planning. Kalau kita buka bersama. Bisa gak? Bisa dong Umi, kapan rencananya? Ya Robi sama Rumana bisanya kapan? Ya aduh Rumah minta maaf nih Umi. Kalau misalnya hari ini, Rum gak bisa. Karena Rum udah janji membuka puasa sama emang. Oh yaudah gak usah hari ini Rum. Umi tau kok pasti kamu lagi mau buka puasa sama emang kan? Gimana kalau besok? Bisa gak? Besok bisa sih berarti 2 hari sebelum lebaran dong. Iya sih gak apa-apa kan? Gak apa-apa Umi, gak apa-apa. Nanti biar Rum ngomongin dulu sama Bang Robi ya. Takutnya Bang Robi udah di janji lain. Pokoknya Rum kabarin Umi secepatnya deh. Amin. Yaudah nanti kalau misalnya Rum udah tau, udah bisa kaya tau sama Umi ya. Nanti masalah menu makanan biar Umi ngurusin. Pokoknya kalian tinggal dateng aja. Iya. Yaudah kalau gitu Umi pulang dulu ya. Iya. Saya kira Pak Karlen ini tidak kembali lagi ke kampung gue. Cuka aja lo ngomong lo. Iya baliklah gue. Kan anak ini gue ada di sini gimana sih lo? Kemarin kemana aja. Gak ingat sama anak istri. Gue itu mengembara. Jok. Aduh kadri bahasa kerennya trapler gue tau gak? Abis bosan gue di sini. Gue kan pengen juga hidup dengan suasana baru. Tapi kalau saya dengar tuh warga kampung itu ngejar-ngejar kamu. Biasa orang-orang kamu pada kangen sama gue. Itu ngapain warga-warga kampung tadi ngejar-ngejar kamu? Itu ngendak tanah tangan. Ribet loh. Harap ini mungkin banyak mulu. Udah tau tuh orang tadi mudak-mudak gue pengen ngeroyok gue. Makan tanya. Pak Joko. Pak Joko. Siap bos? Pak Joko tolong bukain pintu pager ya. Karena sebentar lagi saya sama Mas Ryo mau keluar mau janjian sama Oji. Siap bos? Makasih Pak Joko ya. Siap. Cakep juga tuh cewek. Siapi ya. Hampir saudaranya Rom lah. Tuh tuh. Itu cewek tadi siapi Joko. Yang mana itu? Itu. Yang dulu lo buka pintu tadi siapi. Ya elah Joko dong. Ditanya malah bengung aja. Ya. Gue nanya itu cewek yang tadi nyuruh lo buka pintu siapeng. Ngapain jadi bengung. Itu saudara Erovla. Kamu ini mabuk ya? Mabuk. Malah lo peang. Gue ngaji lo kalo ngomong. Gue ini sadar. Sadar sesadar-sadar dia Joko dook. Yang bener. Ya iya gue. Emang gue mabuk. Tapi kalo gue mabuk. Tapi kalo gue mabuk. Enggak mungkin gue jadi angsip di Gampung Duku. Lo tau gak? Ya iyalah siapa tau aja. Kelamaan mengembara. Jadil lupa ingatan. Barangan lo kalo ngomong lah. Wah heran sama lo nih. Gue nanya tadi siapeng. Itu yang nyuruh lo ngapi jadi muter-muter lo nyawapin lo. Maksudnya bilang gue mabuk lah barangan lagi nih. Habis sama bos romblah kamu gak ada ngenalin. Itu? Cewek tadi? Iya. Lo? Bos romblah? Itu kan bos romblah? Mantan mini gue? Iyalah. Ciyos lo. Iya. Eh. Mulai kapan dipake jilbab? He? Kamu ini ketinggalan berita Don. Kan gue lagi mengembara Jok. Gue lagi belajar kehidupan. Jadi gue gak tau perkembangan-perkembangan kambung Duku. Si romblah pake jilbab cakep juga eh gak nyangka gue. Ini kalo begini jadi niat gue pengen ngawin dia lagi nih. Eh. Kelamun ya? Aaaaah ganggu aja lo ah. Lo yang ganggu gue. Sampai lo lupa gue buka pintu. Uh. Sini orang. Pak Joko. Siap bos. Lain kali kalo ada orang luar, orang asing, orang gak penting mau masuk ke rumah ini. Itu jangan langsung dikasih masuk dong. Bisa bahaya. Tau gak? Siap bos. Siap. Duku. Merah. Terlihat. PEMBICARA. Sini. kenapa lu liat-liat gua terlihat pelotot begitu, takut gua masuk? engga, disitu denger sendiri kan, bos Romblo ngomong, dilarang menerima orang luar iya gua denger, gua denger, kagak budak, gua denger, tapi cara lu jangan begitu lu songong banget ngeliat gua hampir kaya gitu, mengapa sih? lu takut gua nginep disini, iya? disitu tidak mungkin nginep, masuk aja jelas yang larang tadi kan? untung saya baik hati, menerima situ masuk iya 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 cerewet, lu kayak mamak ribet lu ah lu ngajar banget tuh si Romlah, gua dibilang orang luar, lupa apa kali? dulu gua pernah jadi bininya, emang brengsekai? ini juga nih, jokodok, sami aja, sami-sami brengsekai eeeeh, duduk di, ngara-ngara kubuki itu gua tuh ngulungin gua, harus ngosong dong awal.. assalamualaikum walaikum salam rwb udah udah, silahkan duduk Tudi, Sindi, sama Duryat Hari ini adalah hari kita kerja Dan kita semua akan mengikuti dibercuti bersama Jadi saya selaku pimpinan PTGTI Ngeucapkan sama kalian selamat berlibur lebaran Minal Aedinu Alpainin Sama-sama Pak Bapak juga selamat mudik ya Pak Itu jika Bapak memudik Oh iya iya Oke baik, kalau gitu silahkan lanjutin kerjanya Dan selamat berlibur Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Waduh Tumben nih Jam segini udah kemari Kagak mau minum jamu Pan Ya kagak dong Cik Kecuali laki-laki datang bulan baru minum jamu Hahaha Kalau lo datang bulan gue bikinin jamu-nyemut Hahaha Hahaha Macem-macem aja dah Hahaha Ini Pak ada kemana nih Itu Mpok lagi ke Priuk Ke rumah saudaranya Serombongan Ampahri Soekardi Ampah Rodia juga Pantesan sepi Hehehe Ada perlu apa ya Mud? Begini Cing Ini Rencananya sih Besok Pengurus RW pengen rapat Kan mau deket lebaran Jadi kita buka tabungan begitu Siap kalo kayak gitu Mamut Kalo buka tabungan gue ikut dah Lah semua juga pengen Emang jam berapa sih? Rencananya sih jam 10 pagi Bisa kan? Siap Insya Allah bisa gue Ya kalo udah bisa siap Ayo pamit dulu dah Ayo udah Ayo pengen ke rumah Ustadz Jakaria Haji Muhyiddin ngasih tau Oh iya deh Oke Terima kasih ya Waalaikumsalam Nah mati-hati ya Pak RW Iya iya Siapin? Iya nih Cara banggur gulanya udah? Sudah nih Iya Bu Jadi? Udah udah Jadi nih udah disiapin Tapi kalo Orang-orang lu jangan bikin diri ya Iya nih biar enak Hehehe Waduh Ini wangi banget nih Iya Iya dong Ini dipake Santannya kelapa asli Makanya alun kan enak Ini udah semua nih? Ya udah sih tinggal lapan Sama Sayur itu tuh Bikin Apa tuh sayur Jamur Iya iya Alhamdulillah kalo gitu Hehehe Hati-hati masukinnya enak ya Iya Umi Astaghfirullahaladzim Kenapa Umi? Umi lupa ngucapin terima kasih sama Kalela Terima kasih? Untuk? Iya waktu itu kan Kalela ngirimin kita Itu Cookies-cookies Umi lupa ngucapin terima kasih Mana enak lagi ya Oh Cookies yang coklat itu ya Yang Umi suruh Sarah cobain Iya gimana rasanya? Enak banget Umi Hehehe Itu kuenya tuh Slinernya Hehehe Enak bener ya Coklatnya tuh berasa banget Dan walaupun coklatnya berasa Kuenya gak jadi pahit Iya bener banget Saroh Pokoknya nih Umi kan yang biasa bikin kue Umi aja ngerasain rasanya tuh enak bener Gak nyangka ya Umi Kaya tak Kalela jago bikin kue Gak kalah deh sama kue-kue yang ada di mall Hehehe Bener banget Bentar ya Umi ngepon Kalela dulu ya Umi Assalamualaikum Umi Waalaikumsalam Mantuk Lagi dimane? Lagi ape? Ini Umi Lela lagi di jalan arah pulang Sebentar lagi sampe rumah kok Ada apa ya Umi? Oh iya Ini Lela Umi tuh mau minta maaf sama Lela Maaf? Maaf untuk apa Umi? Itu Lola Umi tuh lupa ngucapin terima kasih Yang waktu Lela tuh ngirimin kue-kue kering cookies ke rumah Umi Ya ampun Lela pikir apaan? Hehehe Ya ampun Umi Kayak gitu aja minta maaf Gak apa-apa kali Umi Lela juga sama sekali gak kepikiran soal itu Iya tapi rasanya tuh sama Umi tuh masih ganjel aja di hati Nah kalo sekarang kan udah minta maaf sama Lela Umi tuh rasanya udah plong Gak apa-apa Umi Santai aja Hehehe Oh iya Umi Gimana rasa kuenya? Gak pasti gak enak ya? Hehehe Salah Lela Justru enak Enak banget Sumpah deh Beneran Umi Bener Masa Umi boong Terus katanya sama Isabel juga gini Lela Rasanya cookies bikinan Kak Lela itu kagak kalah sama yang dijual-jual di mall-mall gitu Masa sih Umi Iya Udah gitu Umi tuh jadi kepikiran Lela Kepikiran apa Umi? Iya Gimana kalo misalnya kita itu kerja sama Maksudnya Umi Kerja sama gimana ya? Nah Lela kan sekarang udah belajar nih bikin kue-kue kering cookies dan rasanya juga enak Gimana kalo Lela masukin juga ke toko Umi dan insya Allah itu laku Alhamdulillah Ini beneran Umi Iya Gimana menurut Lela ya? Alhamdulillah Terima kasih banyak ya Umi Lela senuk banget dengernya Ya udah Lela Cuman itu aja yang Umi ingin ucapin sama Lela Silahkan lanjut lagi Lela ya Iya Umi Hati-hati ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah ya Allah Ternyata gak sia-sia Lela ambil kursus Alhamdulillah ya Allah Assalamualaikum Pak Pengawal Waalaikumsalam Eh kamu Rais? Iya Pak Pengawal Ada apa dateng kemari? Ini Pak Pengawal Ambo mau ketemu sama Desuti bisa? Wah bisa bisa Tunggu bentar saya panggilkan ya Oh iya makasih ya Kayaknya Rais udah perlu banget sama Suti nih Oh tidak Ada apa-apa Pak Pengawal Ambo nih cuma mau ngantar barang Barang-barang nih Hehehe Oh Pak Pengawal nih bisa saja nih Hehehe Is kalau kita masuk aja yuk Oh iya iya makasih makasih ya Bang Rais Assalamualaikum Desuti Waalaikumsalam Bang Rais Rais kami tangan dulu ya Yuh Pak Pengawal Yuh Pak Pengawal makasih yuk Silahkan duduk Bang Rais Yuh yuk Yuh yuk Ada apa tuh Bang Rais? Ini ada apa-apa Desuti Ehh Bang Rais ini cuma mau kasih Ini Desuti Itu cuma baju muslimah Ini apa tuh Bang Rais? Bukan apa-apa Desuti Itu cuma baju muslimah Wah Ini keliatannya bajunya bagus banget loh Bang Rais Iya iya makasih makasih Desuti Ehh Desuti Tapi mohon maaf yuk Jangan Dilihat dari harganya Ehh Itu memang baju muslimah biasa Ehh Tapi Desuti Itu Baju muslimah limited Yuh Ehh Alias Ehh Terdatas gitu Desuti Ehh Jadi Cuma Satu-satunya Desuti Wah Gitu tau Bang Rais Hehehe Makasih banyak ya Bang Rais Ehh Itu sih Gak seberapa malah Desuti Assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh Baru pulang dar Iya Cang Ayo Cang What Kenapa? Pada dia lagi Cang Lagi benah-benah Kayaknya kita bakal disuruh mandi lagi nih Cang Wah iya 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 Bisa-bisa kita disuruh mandi lagi dah Cang Kita Ulangi antaran aja Cang ya Daripada ntar disuruh-suruh sama dia Cang Iya iya Sudah Sudah Lah Itu kenapa ya Cang Usin sama Bang Badar balik badan lagi? Padahal mau kemana tuh? Kok buru-buru gitu? Cang Usin! Bang Badar! Jangan-jangan dia ngeliat gitu dah Udah Cuk Cang 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 Usin Bang Badar! Eh Bang Aneh bener Belum juga masuk rumah Udah balik lagi Emang susah kali ya kalau orang sibuk Ayo akhirnya sampai juga Alhamdulillah Assalamualaikum Eh Bibi bisa gak bilang Assalamualaikum? Bisa Bi Bisa yaudah kalau gitu coba Bibi bilang Assalamualaikum Assalamualaikum Nah pinter Coba aja ya Bi Yaudah yaudah yuk kita masuk ke D-d-d-d-d sini Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh saling dulu dong Saling dulu dong Eh Bibi Saling dulu Waduh aduh takut gak kebagian ya Kok cuma bertiga dong Rumah ada lagi di luar Sama turi sama lingkur Lagi turun-turun barang Kenapa nih Eh Ternyia Ini Pong Jangan sayang Jangan sayang Mau maaf apa Oh iya Pong Emang mana ya Iya emang masih di kamar Ada sih masih di dalam tuh Mau ide panggilan Bang Robi Nah kagak usah Biar aja dulu Nanti aja Wah akhirnya kalau gitu Eh maaf nih Pong Nih gak kagak puasa nih Berdua orang nih Itu makanya Begitu Waalaikumsalam Aduh 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 Udah dari tadi Pong Engga Belum lama Berang cuisinya Aduh 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 Buat makan sama-sama Aduh 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 Gimana Nyai, sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah Aduh, apaan aja dong Banyak banget nih Iya Nyai, buat bukaan ada kol pisang Terus ada kue sama sayuran lah Alhamdulillah Banyak berkah ya Nyi Amin, amin, amin Mak, Robi tunggu di luar aja Bawa bibi sama Rani ya Biar yang perempuan-perempuan ya Silahkan kerja di dapur Ya Kurang berkepentingan silahkan keluar Hahaha Biar ini Biar kita-kita aja ya Eh Rani ya Ayo disini Ayo, cepet dan pulang sini Ayo Aduh, bisa-bisa ya Hahaha, udah bener ditanyai Assalamualaikum Assalamualaikum Nah udah mulai pada siap-siap ya Nanti yang dihidangkan air putih sama tajil dulu ya Yujem, Bang Adimin Iya Bu Nur Lagi punya juga Supaya anak-anak itu putihnya gak kaget Kalau langsung minum diisi yang dingin-dingin Iya Yujem, maksud saya juga kayak gitu Karena kan kalau anak-anak mau buka puasa Pasti mau nyerbunya tuh yang dingin-dingin Tapi kasian kan nanti perutnya malah jadi keram lagi Iya Bu Nur Oh iya Bu Siti Nanti tolong ya Sendoknya jangan-jangan Aduh, yang lagi masak kayaknya seru banget tuh Berarti rindang sama Hartati nanti siapkan makan malam untuk anak-anak ya Oke, siap Siap Kak, Saro bantuin apa? Ehm 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 Gini aja, May Saro Bantuin Adam Untuk mengajar ngaji anak-anak panti sebelum buka puasa Iya Baik Pak Ustadz Baik Mas Kalau gitu May Saro Yuk kita temuin anak-anak aja langsung Iya Kemisi Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mereka berdua tuh kalau diliat-liat tuh Kamu ini ada-ada aja Ayo Bum 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 Ayo mainan tuh Bum 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 Jaman gue dulu ya Pas mau buka puasa nih Gue main petasan karpet dulu tuh Di pinggir kali Pake bambu betung Yang bambunya gede Wah Kayak meriam si jagur Terus Aduk kenceng-kenceng kan suaranya Mekampung sekulah Burger Kampung sekulah Bum Bum Hahaha Ya hari sekarang juga pernah ngalamin Ki Waktu itu Kita nyarinya bambu gedenya tuh gampang Iya Sekarang kan susah banget Sekarang Karena gak ada bambu Pake karbit kan Iya Pake karbit Sekarang udah gak ada kayak gitu Ada petasan malah Ya namanya juga perkembangan ya bang ya Aluminah ajalah Tapi memang sudah seharusnya sih Kita harus merawat dan menjaga alam kita Pake karbit Pake karbit Pake karbit